Secara sudut pandang aku, dia kalau ini ada bapaknya, seorang bapak pasti tidak mau menghancurkan nama ibu dari anaknya. Kalau dia meminta tes DNA, itu adalah anak dia, nama ibunya rusak, dia juga, ya Allah ternyata ibu gue begini. Atau ada yang mau mengaku-ngaku nih. Nah kalau sekarang kita anggap ada yang mau mengaku-ngaku, tujuannya apa? Iya dong, kan sederhana. Sekarang misalnya tiba-tiba ada orang yang mengaku-ngaku. Itu anak saya. Harus tes DNA. Pasti ada tujuan. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Kembali dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral sebetar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Polemik antara Doris Drajat dengan Haji Faisal nampaknya juga masih terus bergulir dan melebar. Baru-baru ini Marissa Icah diundang oleh Denny Sumargo dan disitu membuat netizen berspekulasi lagi soal tes DNA. Netizen mengatakan bahwa akan ada cara baru lagi yang akan diungkap oleh Kubu Dodi. yakni soal akan ada orang yang mengaku-ngaku sebagai ayah dari Dodi Sudrajat. Hal ini sempat dibahas oleh Marissa Icah dan Denny Sumargo dalam podcastnya dan membuat netizen berspekulasi soal tes DNA. DNA yang memang sempat dilontarkan oleh Kubu Dodi beberapa waktu yang lalu. Netizen berspekulasi akan ada orang baru yang nanti disuruh untuk mengaku-ngaku sebagai ayah dari Galas Gai Ardiansa. Nah bagaimanakah ceritanya, bagaimana beritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya di Tunggu dan jangan lupa selalu ada doa. Dalam setiap lantikan jadimu. Itulah pemikiran gila itu kalau bagi saya sih. Kenapa? Bagi saya itu sudah final. Tidak ada lagi. Bagi saya sudah final, Panes adalah anak-anak dari Dodi. Pebri anak saya. Gala anak si Pebri. Itu sudah final. Surat nikahnya ada. Akte kelahirannya sudah ada. Itu tidak ada lagi. Tidak perlu apapun, tidak ada yang perlu dilakukan. Sudah final. Tidak ada yang perlu diragukan di situ. Dan apalagi itu ditinggalkan oleh anak saya. Saya ya, selaku orang tua dari Almarhum Pebri. Karena Malang ya sudah, dahulu dia sudah meninggal. Sekarang dia meninggalkan seorang anak. Bagi saya tidak ada keraguan. Sepersen pun tidak ada keraguan. Itu adalah anak cucu saya. Anak dari Almarhum Pebri. Dan Panes. Dan cucu dari saya. Itu tidak ada keraguan. Surat ada punya akte kelahiran, punya surat nikah. Dan lagi menurut, ngapain itu saya persoalkan. Saya semua yang ditinggalkan oleh anak saya akan saya selamatkan. Apalagi seorang anak. Jadi, dengankan seorang anak yang tinggal. Kucing aja ditinggalan oleh anak saya itu akan saya selamatkan. Ya begitulah. Haji Faisal sudah dengan tegas menolak tes DNA yang diusulkan oleh Kubu Dodi Sudrajat ini. Namun yang menarik adalah saat seorang netizen mengungkap akan ada rencana baru dari pihak Dodi Sudrajat. Karena kita tahu bahwa ada saja yang dipermasalahkan Dodi Sudrajat. Mulai memindah makam. Kemudian foto mantan yang ada di 40 hari Vanessa. Kemudian nama Gala Sky yang diubah menjadi Gala Sky Azan. Dalam pengajuan H.A. Suh Gala Kepengadilan juga diubah menjadi Gala Binti Vanessa oleh Dodi. Hal ini membuat netizen berspekulasi bahwa akan ada orang yang mengaku sebagai ayah dari Gala Sky Ardiansah. Hal ini dikemukakan oleh netizen saat mengomentari podcast antara Denny Sumargu dengan Marissa Ica. Netizen ini mengatakan lama-lama gue curiga bakalan ada yang ngaku-ngaku bapak kandungnya Gala karena disuruh sama si Onoh. Dan memang dalam podcast itu Marissa Ica sempat mengatakan bahwa banyak memang orang-orang yang disuruh untuk mengacaukan suasana. Seperti dulu kemunculan dari Jackie atau Tia yang mengatakan bahwa sebenarnya sebelum meninggal Vanessa Angel sempat mengutarakan keinginannya untuk bercerai dari Bibi. Setelah ditelepon langsung oleh Marissa Ica, Tia atau Jackie ini mengaku dia hanya disuruh. Terima kasih. Itu bentuk kekerasan. Itu bentuk kekerasan loh. Karena apa? Galang itu tidak atas kehendaknya lahir. Atas kehendak dari almaku. Kenapa harus dicari atas usiknya lagi? Tidak, tidak perlu. Itu adalah menyakiti hati anak. Secara sudut pandang aku, dia kalau ini ada Bapaknya, seorang Bapak pasti tidak mau menghancurkan nama ibu dari anaknya. kalau dia meminta tes DNA itu adalah anak dia nama ibunya rusak ya Allah ternyata ibu gue begini ternyata itu kesetujuan dia tujuannya berarti bukan sayang ayah menurut aku kalau dia memang ayahnya tidak dia melakukan seperti ini tapi apa yang harus dilakukan kalau aku secara pemikiran aku yang simple gitu ya kalau aku jelas aku seorang ayah dulunya aku tidak bertanggung jawab yang lebih baik kan sayang itu sudah harus memiliki karena itu kesalahan aku dulu ya kan ya aku tetap besarkan anak itu dari jauh aku mungkin bisa deketkan dengan keluarga yang merawatnya bu pokoknya ada apapun tentang anak ini pendidikan segala macam tanya aja ke saya saya percaya sama ibu dan keluarga papa isa cukup dipercaya kok berarti gak perlu sampai ke publik bisa lewat jalur lain aja supaya udah gitu loh gue dampingin gitu kan ada kemungkinan kira-kira bisa ke jalur hukuman kemungkinan sangat unsurnya masuk bang unsurnya bisa masuk iya kan tapi kan disini dia tetap menunggu untuk jalan yang terbaik kekeluargaan kan tadi kan apa di podcast mana tuh denger papa isa itu kasih jabat tangan iya ada di youtube iya kan pada saat kemarin waktu perkemuan di pengadilan iya papa isa ke jabat tangannya mau jabat tangannya pak dobi kan iya tapi kan dia pura-pura gak mau liat kan oh dia pura-pura tidak melihat gitu iya padahal kalau dia jabat tangannya papa bilang papa mau peluk dia loh mau peluk pak gak perlu kayak begini kita biar gimana pun papa pernah bilang akan gimana pun akan jadi besan terus karena ada gala gitu loh Tuhan itu kan melihat apa yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan kan makanya disini aku melihat gala butuh apa bukan keinginan dari semua pihak semua pihak aku aja ngobrol kok aku cari galaan keluar tengahnya oke iya mau siapapun yang aku ngaku itu anak saya tes DNA tes DNA tidak bisa dilakukan begitu aja betul dan kedua secara negara udah jelas adalah gala anak bibi betul iya kan sudah sah sudah sah dan juga dari papa Faisal juga udah menerangkan saya tidak ada masalah iya iya kan berarti kenapa harus ditest DNA ibaratnya begitu kan betul dan kan jadi menghancurkan nama maksudnya kayak gala dewasa ih kenapa hidup rumit sekali ya gitu kan si gala nya itu kan akan ada pertanyaan buat gala ini kan akan menjadi rekam digital dimana orang gala begitu gede eh tunggu ada mau tes DNA jadi berarti anak siapa berarti ya gitu kan gitu loh bang kan kesian loh anak ini nah kalau sekarang tidak terjadi tes DNA jadi pertanyaan juga bener karena sudah dilempar bolanya di public maka jadi konsumsi gak usah ini kan orang kalau setuju orang mau mengaku-ngaku bang aku pun bisa mengaku-ngaku kalau monas itu punya aku setuju ibu ibu buat apa aku mengaku-ngaku monas punya aku setelah itu orang kan jelas-jelas monas bukan punya aku udah jelas cara negara seperti ini jelas cara negara saya punya surat monas itu punya saya monas punya negara suratnya punya aku jadi kan ini kan pertanyaannya cuman sebenarnya adalah ini lu emang cuman gak perlu iya cuman pengen bikin konten cuman konten doang atau ini jadi sebuah hal yang benar karena kan lempar isu ke masyarakat iya kan